Ada yang itu sambat capek, haus satunya. Tapi orang ini, orang ini mempercayai hal itu. Karena banyak kejadian, ganjil. Saksi duke, kemarin. Ya itu masih, ibarat ngomong ngobrol. Ya usah, nggak usah jauh-jauh juga. Saya udah dewasa, motor tengah sawang. Tahunya kan dari Tuk sana, dari Pandura. Saya perkirakan ya, ke dunia real kita ya. Mungkin gerbangnya itu sebaiknya. Ya, betul. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Dan saya rasa ada berbau mitosnya juga ya. Tapi saya tidak menafikan bahwa di sini ada semacam koloni dari makhluk jin. Karena mungkin terkait dengan sejarahnya ya. Tadi saya coba tanya-tanya, cuman enggak banyak yang dia ceritakan. Jadi dulu itu, cucunya Sunan Gunung Jati, Panembahan Losari, itu datang ke sini untuk beruzlah. Uuzlah itu? Uuzlah itu jadi khalwat. Khalwat itu menjauhkan diri dari dunia, keduniaan. Jadi tempat ini. Beliau pun katanya sempat mendapatkan konsep tentang Singabarong, terus tari-tarian, itu ya di sini juga. Tari-tarian ini sebenarnya yang digunakan untuk penyebaran agama Islam waktu itu. Nah, kata yang tadi yang memberi keterangan sama saya, dulu itu di sini namanya itu kawasan Madenda namanya. Karena begitu, tapi begitu Pangeran Losari ini meninggal, tahun 1580 katanya, ini diganti sama Pangeran Surya Winata. Bukan Angka Wijaya. Bukan, Angka Wijaya itulah yang disebut dengan Pangeran Losari itu. Atau Panembahan Losari. Nah, seolah Pangeran Surya Winata ini, akhirnya banyak pemekaran ya. Terus di sini diganti dengan nama Desa Sari, Mulia Sari, terus yang semuanya itu masuknya kan ke kawasan, sebenarnya dulunya kawasan Losari-Lor. Nah, terus saya tanya masalah tentang makam yang ada di sini. Sebagian besar itu memang makam-makam dari pengikut Pangeran Angka Wijaya atau Panembahan Losari, sama pengikut dari Pangeran Surya Winata, ternyata. Nah, terkait dengan hal-hal yang kejadian mistik di sini banyak, seperti yang diceritakan oleh masyarakat. Itu memang sebagian besar itu karena ada beberapa buhul dari pengikut-pengikut beliau yang memang tertanam di sini. Seperti itu, masaknya. Berarti benar di sini dulunya pemakaman ya? Ini pemakaman dan jumlahnya sangat banyak sebenarnya. Dulunya banyak ya. Terus dulu kalau kita lihat ke belakang, ini tanahnya datar sebenarnya tinggi ya. Kalau sekarang kan mungkin karena sudah ditanamin ya. Dan memang sebagian area pemakaman itu sudah dijadikan lahan kebun, termasuk yang di sebelah sini pun ada. Di sebelah sini? Iya. Nah, terus tadi itu, dia nggak mau disebut namanya tapi itu perempuan ya, sama laki-laki. Yang perempuan inilah yang ngasih tahu ke saya tentang ada istilah jarang sari dulu di sini itu terkait dengan cerita dari sini juga berawalnya. Cuman saya nggak, begitu saya tanya-tanya dia nggak mau banyak bicara, terus sama yang satunya disuruh, sudah. Sudah. Disuruh selesai. Nah, terkait jarang sari sendiri, sebagai orang asli sini, apa itu jarang sari? Jaran sari. Jaran sari itu? Sini mas. Jaran sari. Jaran, jarang kuda. Jaran kuda. Jalan apa jarang? Jaran. 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 Jaran sari. Ini mas, ini penduduk kasih sini. Kalau jalan sari itu, emang yang pembicaraan kemarin ya, orang personil dari Yoyo. Tapi katanya, ya ada di sini. Soalnya di sini banyak, apa ya, semacam kuda, tapi bukan kuda kita. Di pintu gerbang, itu satu kuda, kudanya gede banget. Kalau di sini sebenarnya pendukuhan modelnya, ada salah satu gerbang yang, kalau mungkin dari masta kita ke sebelah sana, itu kan sawah ya. Saya pun nggak bisa melihat terlalu jauh. Tapi yang jelas, di sini banyak sekali kuda, tapi bentuknya memang beda dengan kuda-kuda kita. Nah, kuda tersebut itu kuda yang khusus buat pengawal. Ada pengawal itu. Nah, ketika ada orang yang masuk ke situ itu, nggak boleh lihat ke belakang. Karena dia katanya kalau ngelihat ke belakang, nggak bisa. Nah, kalau di sebelah situ, kalau saya perkirakan ya, ke dunia real kita ya, mungkin gerbangnya itu di sebelah sini. Ya, betul. Tadi bilang, orang kami. Nah, di situ. Nah, sekarang itu ada empat kuda. Fisiknya besar-besar, tapi ada yang paling besar sendiri, kakinya paling kenjang. Tadi yang dibawa sama perempuan. Yang tadi saya tanya. Kalau dikaitkan sama yang siapa? Yoyo. Undang. Yoyo kan makhluk. Saya nggak tahu itu. Saya nggak tanya-tanya juga itu. Kalau, kan, kalau tadi kata. Yang apa namanya, dulu kan di sini. Zaman Panambahan itu kan. Dulu namanya sudah melokari, namanya Maden Diam. Kak. Itu kurang tahu. Soalnya tadi dia nyebutkan, dulunya, saya kan tanya awal-awal ya. Awal-awal. Ternyata ini sekitar abad ke-15, 14, 15 dulunya. Jadi namanya itu katanya Maden Diam. Tapi begitu kepemimpinan pangeran Suryawinata dari angka Wijaya tadi, itu diganti menjadi ada Losarilor, atau ada jaran Sari. Suryawinata sama pangeran Losarilor itu sama nggak? Kenapa? Suryawinata sama angka Wijaya itu sama nggak? Beda-beda. Sama Wirasutta. Suryawinata kalau kata dia. Tadi kan bilang katanya orang-orang nggak ada. Ketulungan Wirasutta. Kalau beliau tadi bilangnya, Jadi setelah angka Wijaya itu dipimpin sama pangeran Suryawinata yang mengadakan pemekaran itu. Desa Sari, sorry bukan Jalan Sari. Desa Sari, terus ada Losarilor dan sebagainya. Mungkin setelah beliau ada mungkin itu ya. Tau nggak tahu, saya nggak dapat keterangan itu. Oke teman-teman, karena berhubung sudah maghrib, kita sudahi ya mas? Atau kita lanjut? Sudahi ya? Kita sudahi dulu penusuran kita di Desa Losarilor. Mulia Sari. Mulia Sari. Mulia Sari, masuknya ke Desa Hegel. Desa Mulia Sari. Kecamatan Losarilor. Indinya gini, daerah ini memang daerah tua dan punya sejarah. Iya. Itu aja. Oke teman-teman, itu aja dari kita, persembahan dari kita di Desa Mulia Sari. Kecamatan Losarilor. Losarilor. Kaupatan Cirebon. Kaupatan, ini masuk ke Kaupatan Cirebon. Kaupatan Cirebon. Ikuti terus penusuran sejak malam ofisial. Di tempat-tempat lain, jangan lupa di subscribe, like, komen. Dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax